Intro Masa dari kelompok pemerhati kinerja peratur pemerintahan dan parlemen Kalimantan Selatan serta LSM Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara selasa pagi kemarin melakukan aksi demo di depan kantor Kejaksaan Tinggi Karsel. Mereka meminta pihak Kejaksaan menelisik penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Karsel. Masa menilai anggaran COVID-19 di Karsel sangat besar, namun penanganan tidak berjalan maksimal. Lantaran masih tingginya kasus penyebaran virus tersebut. Koordinator pendemo aliansah mengatakan, setiap pengelolaan uang di dinas pemerintah dinilai bisa mengarah kepada upaya menguntungkan diri sendiri. Oleh sebab itu, Jaksa diminta untuk turut serta mengawasi setiap penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Masyarakat tetap saja COVID-19 itu meningkat dan apa yang mereka lakukan itu terindikasi untuk kepentingan para calon-calon petahana untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Kita minta aparat penegak hukum, tolong ini dipolo up, ditindak lanjuti, seperti di Kabupaten Banjar, buat apa mereka beli ikan, beli telur, beli beras. Kalau toh mereka ingin membantu masyarakat, bagikan kepada masyarakat secara langsung. Jangan ada kepentingan dari dinas, kepentingan dari pengusaha untuk memanfaatkan COVID-19 ini, untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kita minta supaya COVID-19 yang ada di Kalimantan Selatan ini, jangan dibiarkan begitu saja uang rakyat habis, kemudian hasilnya nihil. Bang, ada dugaan indik apa, detail, penyalah gunan itu Bang? Ada yang temuan Pian, ada detail misalnya salah pusiansi, misalnya mengelola, ya kan, mengambil, mengambil keuntungan. Sepengetahuan Pian sebagai LSM? Ya, sepengetahuan kita, sementara yang kita dapatkan ini, pengelolaan dana tersebut dikelola oleh dinas, dikelola oleh instansi, tidak diterima langsung oleh para penerima. Seharusnya kalau mereka ingin membantu masyarakat, serahkan kepada masyarakat. Menanggapi aspirasi yang disampaikan pendemo pihak Kejaksaan Tinggi Kalsel menyampaikan bahwa Kejaksaan akan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Muhammad Lutfidarlan Depahdolani melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.